Hello, I am Yogi. I would like to explain about eponym. What is eponym? Pernahkah kamu mendengar istilah ini? Eponym is the name of an object or activity that is also the name of the person who first produced the object or did the activity. Eponym is the word that comes from the proper names of a person or place. Jadi, eponym adalah nama tempat atau pranata yang dibentuk menurut nama orang, misalnya rumah sakit cipto mangun kusum. Yuk, perhatikan contoh majas eponym berikut. Pada contoh kalimat ini, hanya Dewi Fertuna lah yang bisa menyelamatkan dia dari maut. Nah, kata Dewi Fertuna merupakan eponym yang ada pada kalimat ini, yang memiliki sosok Dewi yang dianggap mampu memberikan keberuntungan. Faktor keberuntungan digambarkan dengan tokoh Dewi Fertuna yang disisikan di dalam kalimat tersebut. Nah, pada dasarnya, eponym merupakan majas yang termasuk ke dalam bentuk majas perbandingan yang digunakan oleh seseorang untuk menyatakan sesuatu atau nama dengan menghubungkannya dengan sesuatu yang berdasarkan sifatnya. Nah, pada kalimat tadi, dia menghubungkannya dengan kata atau nama Dewi Fertuna. Eponym juga digunakan untuk menyebutkan tempat penemuan atau objek tertentu karena korelasi antara nama dan objek yang disebut. Nah, sebagai contoh, penyakit Parkinson ditemukan oleh James Parkinson. Nah, Parkinson disebut adalah merupakan contoh dari eponym yang diambil dari nama pencipta atau penemunya. Yang kedua, contohnya, kita harus sepintar Einstein. Nah, kita tahu Einstein itu adalah orang yang pintar, maka penggunaan Einstein di sini merupakan contoh dari eponym. Tujuan dari majas eponym adalah sebagai penguat dari maksud yang hendak dikembangkan dalam sebuah kalimat. For the next lesson, bye-bye. Don't forget to subscribe. Terima kasih telah menonton!